Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Tujuan pendidikan menurut Kihajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan keuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari trik pusat pendidikan, tempat tumbuh dan kembangnya tangga siswa, salah satu langkah terbentuknya lingkuan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal, sehingga memiliki karakter yang buat, sesuai pelajar protokol Pantasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan dari aksen nyata ini adalah mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Melalui kesepakatan dan keyakinan kelas, mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setelah ukur dalam aksen nyata ini diantaranya, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama wali kelas atau guru. Siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten, menguatnya karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, goton royong, kreatif, dan bernalar politis. Lini masa yang akan dilakukan diantaranya, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas, melakukan evaluasi, dan refleksi. Untuk kelancaran tindakan aksen nyata, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, keterakan guru, siswa, dan orang tua siswa. Berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan aksen nyata modul 1.4. Terima kasih telah menonton! 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 saya dapat menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima menonton! terima menonton!